Selalu mengalah demi orang yang dicintai, tapi ya kalau udah kelewatan ya gimana? Kalau untuk sama orang yang disukain ya, untuk memohon aja itu susah. Kadang tuh bisa berbulan-bulan gitu loh. Tadi aja gue abis jatuh nih, tadi abis desensi jatuh, aku lagi bikin konten. Gatau tuh dini nonton apa enggak, aku jatuh. Kayaknya besok lebam-lebam nih, tau aku sih. Kayak aku tuh merasa kayak punya seseorang yang aku sukai tapi dia kayak gak perhatian sama aku. Kayak kebanyakan lebih keperhatiannya aku, tau gak? Aku pengen sama Taurus cariin dong, Taurus dong. Kalau ada Taurus yang sesuai dengan selera aku, udahlah. Aku sama Taurus aja, kok soalnya tipe-nya orangnya setia kalau udah satu-satu. Gitu loh. Demi ini kayak aku, aku tuh orangnya tuh pengennya tuh yang bener-bener yang sayang. Setukannya momer nih. Ada satu kejadian. Yang dimana waktu itu aku jalan sama dia. Terus aku ajak temen aku. Kemudian temen aku juga lagi patah hati lah ya. Lagi break up dulu. Bukan putus sih. Cuma lagi selain introspeksi. Ya udah kami nonton bioskop. Kan jalan-jalan. Ngomor bareng gitu loh. Tapi. Gak ada apa ya. Yang aku rasa tuh dari dia tuh kayak. Dia mau jalan sama aku. Dia mau. Sama aku. Tapi kayak. Aku gak bisa gitu loh ngomong disini gitu loh. Aku tuh kadang. Suka pengen. Ini sebetulnya kita tuh sebenernya. Mau diarahnya kemana sih. Jangan bikin aku ini deh. Aku tuh kalau misalnya udah. Gemini tuh kan kayak gitu. Aku. Ya gak sih. Dibelai dikit. Maksudnya ya. Kambing dibedakin ya. Ngebelai aku aja. Aku langsung jatuh cinta. Gimana dong. Gitu. Apalagi kan dia selera aku. Ya baru dua bulanan sih. Aku pekerja keras. Aku tuh gak muluk-muluk sih. Aku cari orang tuh bukan. Yang mapan. Yang artis. Enggak gitu loh. Selama aku masih bisa bekerja. Selama aku masih bisa ngebantuin gitu loh. Dengan. Tenaga aku. Dengan cara. Pertemanan aku. Orang-orang hebat gitu loh. Maksudnya. Itu kan salah satu kayak. Tanda. Bantuan aku. Untuk dia. Maksudnya. Biar supaya dia tuh masuk ke lingkungan orang-orang hebat. Gitu. Biar dia juga dapat kerjaan gitu. Karena aku gak mau nafkahin. Aku tipe orang yang udah gak mau nafkahin. Laki-laki. Aku udah bersumpah. Dan aku udah berjanji. Sama mama. Sama oma. Keluarga Lazuardi gitu loh. Kenapa sekarang aku tuh lebih seneng. Kayak. Live malem-malem gitu. Karena udah supaya. Karena kan keluarga kan juga. Udah berat tidur kan malem. Gak mungkin juga sih. Nonton. Live aku disini. Jadi kalau kesannya aku tuh. Kadang tuh ya. Kalau lagi seneng. Seneng. Kalau lagi. Gabut. Gabut. Gitu. Tapi kalau ada. Aku sama dia tuh kayak. Nyaman aja. Gitu loh. Tapi. Belom sepenuhnya dia tuh. Kayak keliatan sayang sama aku. Gitu loh. Aku udah dua kali sih. Pacaran sama orang. Cancer. Yang bintangnya Cancer. Dia emang cuek. Yang pertama aku. Ya. Emang tabiat. Yang pertama Cancer. Emang buruk sih sama aku ya. Di awal juga aku. Soalnya suka manjain dulu. Gitu loh. Jadi. Dia nyaman sama aku ya. Kalau ada. Gitu. Tapi kalau sekarang. Aku tuh. Sama yang beliau ini. Belom pacaran. Karena aku belum. Belom. Ada status juga kan. Tapi aku rasanya kayak. Mau meledak. Gitu loh. Kayaknya udah. Aduh. Dapetnya Cancer pula. Tapi. Tipe aku. Gimana ya. Ada solusi gak sih guys. Buat aku guys. Kenapa ya. Aku tuh orang itu ya. Gak mau muluk-muluk. Gitu loh. Ya kalau dapet yang kaya. Ya sok. Ya aku bersyukur. Ya mungkin aku juga gak akan lagi. Di entertain. Dalam. Kipas-kipas duit aja. Kayak Sandra Dewi. Gitu. Tapi kalau dapet yang sederhana. Pun juga aku juga. Terima. Karena apa. Ya karena. Karena aku juga. Istilahnya juga ada. Pamor. Bisa nge-branding diri sendiri. Gitu loh. Maksudnya. Kalau misalnya emang. Lu mau bangkit. Lu mau terkenal pun. Manfaatin lah. Kepopuleran aku. Gitu. Kayak tadi aja. Whatsapp juga kayak simpel banget. Ini aku bukannya curhat ya. Bukannya aku LMS ya. Ya. Ini isi hati aku aja sih. Sebetulnya. Gak tau lah. Aku nonton apa enggak. Bingung aku soalnya. Tapi perubahan demi perubahan sih. Ada sedikit sih. Dulunya kan ini cuek bebek. Sekarang tuh kayak. Ngasih kabar. Gak tiap hari sih. Kemarin sih. Cuma. Mungkin emang. Aku malumin. Karena kan lagi ada acara keluarga. Yaudah. Seharian gak ngabarin aku. Yaudah. Aku kan namanya kan. Kalo Gemini itu suka. Berfikir yang kayak. Terlalu peka. Banget. Karena aku tuh udah sering disakitin. Sama laki-laki guys. Jadi. Susah gitu loh. Untuk percaya sama orang. Aku itu. Ya susah sih ya. Kayak kalo misalnya Gemini duluan yang terlalu. Banyak. Effort. Perjuangan gitu loh. Keliatan suka. Jadi kayak. Gak tau lah. Gak tau lagi lah. Kalo kalian Gemini-Gemini kalian. Beruntung gak sih guys. Pacaran sama. Bintang-bintang lain gitu. Makanya kenapa aku tuh. Males gitu. Kalo di rumah. Mendingin aku jalan aja lah. Ngemol kayak. Nge temen. Tuker pikiran gitu loh. Asal jangan. Setelah gue galau aja. Bisa aku. Mendingan. Bisa aku. Mendingan. Bisa aku. Mendingan. Buat besok aku posting nanti. Aku udah bisa ngedance loh. Jadi gini aja. Cara aku untuk. Melampiaskan. Kayak amarahku. Kayak kebeteanku. Kayak. Kesepian aku lah. Nanti aku. Udah lah. Yuk joget yuk. Ajarin aku ngedance yuk. Gitu. Pusing tau. Kenapa ya. Ada apa sih dengan semua ini. Pacar mana pacar. Belum pacaran sih. Karena selama ini. Dia pun juga belum pernah. Menembak aku. Tapi ya. Perhatian ada. Gitu. Tapi gak. Tiap hari. Kadang pun juga. Aku tuh kayak. Gimana ya. Gemini tuh kan. Awalnya kan. Manja ya. Sebetulnya. Manja. Penuh dengan kayak. Ya pengennya ya. Deket sama elu. Kalau bisa tiap hari ketemu. Gitu. Susah juga sih. Gak ada solusi ya. Kalian gak ada solusi ya. Untuk membantuin aku. Gitu. Biar supaya aku gak. Sedih. Aku tuh sedihnya. Bukan karena sedih kenapa. Sedihnya karena. Aku suka sama orang. Tapi orang itu kayak. Gak. Gak ada rasa kayak. Keliatan suka juga sama aku. Ini orang rusing. Setiap malem pasti bawaannya galam. Jadi sedih ngeliat kakaknya. Namanya semua panggung saniwara guys. Ya. Mau selebriti mau apa. Mau nikah. Emang nikah juga. Ada yang bahagia. Pasti juga ada rasa kayak. Gimana gitu. Itu. Coba kalau kalian tidak aku ya. Mungkin bagi dia aku mau dianggap temen kali ya. Tapi kan aku kan suka sama dia. Aku juga udah nyatain suka sama dia. Dan aku juga bilang. Yaudah kita jalan aja dulu. Gitu. Tapi kok. Udah banyak kali kita ketemu. Tapi gak. Ada rasa kayak. Atau lah. Bingung. Apa yang harus dilakukan dengan semua ini ya guys. Raka siapa sih emang. Gue kan sama Raka. Siapa Raka. Siapa Raka. Siapa sih Raka. Hindari overthinking. Oke. Aku hindari overthinking. Oke. Aku selalu menghindari overthinking. Oke. Tapi. Aku suka kadang-kadang. Instinct aku tuh selalu benar gitu loh. Karena aku udah pernah ngerasain. Pacaran sama orang itu yang. Aku. Komitmen. Kita saling percaya. Kayak. Saling jujur. Gak ada. Terasa kayak. Apa namanya. Curigation. Curigation. Tapi. Pada akhirnya. Ketika aku. Bener-bener. Sangat-sangat setia. Tapi dia. Makasih SP. Sangat-sangat setia. Tapi dianya kayak. Gak tau lah. Gak ngerti. Aku gak pake jilbab kak. Eh. Ya nantilah. Aku pake jilbab ke Lebaran. Kenapa? Menangkep. Gak akan bisa. Bang gue udah perempuan kok. Udah sah. Gak akan bisa. Ini gue lagi galau. Bukan ngomongin hijab. Udah. Udah. Mending kasih solusi buat gue. Gimana supaya gue tuh. Bisa. Bahagia. Bisa banyak kegiatan. Gitu loh. Gue kalo dulu. Kalo pagi nih ya. Bangun. Itu gue tuh jalan kaki. Dua jam lah. Keliling komplek. Lumayan kan. 20.000 langkah gitu loh. Lemah semua pada turun. Ya kan. Terus kalo siang mandi. Makan. Makanin kucing. Kucing-kucing aku. Udah paling jalan. Gabut aja gitu. Kemana gitu. Terus kadang juga. Ada yang mau ngajak kenalan sama aku. Meskipun tau siapa aku. Gak bisa. Aku. Namanya aku. Hatinya sama dia. Aku tuh gitu. Kemain aja waktu aku ngabeg sama dia. Tiba-tiba. Langah deket dari Kuala Lumpur. Pengen happy gak bisa. Bayanganku diam mulu. Diam mulu. Diam mulu. Sampai temen aku ngomong gini. Ya ada cowok suka sama kamu. Aku cuma ngat. Gatau apa sih gak. Aduh. Udah udah udah. Mending pulang aja ke hotel. Udah aku gak bisa. Udah kayak gini aku gak bisa. Sumpah. Aduh. Stella Bugalow nangis. Ya kan. Gak usah dipikirin. Kayak bagi lu. Gak usah dipikirin. Lagi gak bucin-bucinnya lah. Gue lagi bucin. Gimana dong. Namanya gue lagi bucin. Emang gue lagi bucin. Emang gue lagi bucin cinta. Kelihatan tau gak. Lu dulu. Gini lagi lake banget samaannya. Gini lagi seaibu. Busistein aku. Mengajak lake banget dia. Wah. gimana mau ngerasa sedih ada gak ya orang yang bisa tuh menyembuhkan penyakit penyakit supaya aku tuh mati rasa gitu loh aku tuh pengen I feel free gitu loh mencintai diriku sendiri gitu loh aku tuh memang aku tuh kalo jatuh cinta malah aku tuh kayak ngerasa kayak ya hatiku semua buat dia gitu loh bahkan aku tuh gak mencintai diriku sendiri aku gitu kenapa gitu ya iya aku tuh emang salahin dibucin aku tuh gampang bucin guys kalo misalnya udah ketemu sama orang yang tepat apalagi orang itu udah bisa buat hatiku nyaman yaudahlah gimana aku kayak gitu cari yang setia gimana temen-temenku bilang katanya cari Taurus memang satu dunia orangnya tau semua cowok-cowok pasti banyak kan ada yang Scorpio ada yang Sagittarius speed kak speed lagi dia kan siapa sih yang gak mau sama dia seorang aku aja dibilang beddy aja pasti dia juga punya lah beddy-beddy-beddy-beddy yang lain beddy kuih emang emang ya bener ya kata orang Taurus tuh emang ini ya penyabar kayak gini lah istilahnya kalo udah satu-satu setia gitu cuma pas pacar aku eh bukan pacar sih dia aja belum nembak dia aja belum berani habis-habis padahal aku tuh udah ngasih dulu semangat kau bilang susah dapat semangat aduh apa sih aku tuh hari-hari aku itu penuh dengan kenapa sih aku dipertemukan sama orang yang bikin aku jadi cinta padahal baru kemarin aku enggak bisa disebut namanya pusing aku enggak bisa udah tanggal 1 Oktober ternyata oh my god jangan biarkan kan mau kamu ke siklu dong enggak enggak aku enggak mau ke siklu aku pengen diet juga merasakan kenyamanan aku enggak mau bikin dia seperti kayak yang udah-udah gitu loh inilah kenapa aku tuh udah trauma sama bule aku tuh lebih milih cowok-cowok oriental kenapa aku lebih suka tuh kayak cowok-cowok Korea pengen gitu rasanya tuh kayak kisah aku tuh kayak drama Korea yang dirinya kita nikah gitu loh bisa enggak ya tapi kita harus berucap yang baik-baik karena ucapan adalah doa mongga-mongga aja tetap ketuk hatinya gitu loh untuk bisa terus kasihan sama aku nyaman sama aku mencintai aku apa adanya menerima kurangan aku iya aku like cover meo nih nih kalian mau liat nih nih aku like cover meo nih I love you too, Chipola nih bagus enggak bagus kan sekarang lu cinta tuh apa adanya lu cinta itu multi talent bisa bisa dance bisa make up ya kan tapi kenapa ya masalah percintaan aku selalu kayak begini coba deh jangan 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 apa ya berkata cintai aku apa adanya sayangi ku apa adanya 35 umurku tapi kalau ketemu langsung orang tuh bilang katika umur aku 18 tahun 20 tahun Alhamdulillah ya operasi aku berhasil gitu kau udah makan belum udah tadi makan cafe betawi banyak banget lagi aku minta nasi merah setengah dia kayak satu udah lah aku habisin lah suatu betawinya enak banget lagi cari tulus aja gimana mau cari orang yang tulus gimana caranya aku mencari orang yang tulus coba kamu bisa gak cariin buat aku yang tulus tapi selera aku tinggi ya minimal orang Korea orang Vietnam Thailand kayak Chinese kayak Cindo kayak gitu loh aku gak bisa sama orang-orang itu yang kayak boleh gitu orang Indo pun juga aku gak bisa dia kan namanya aku kayak mana sih udah pernah ketemu apa tuh maksudnya apa tuh sekarang udah gak kolej sekian kaya beli barang-barang branded punya orang luar negeri mendingan kamu berkaya diri sendiri no tanah di Bali lagi mahal-mahalnya tuh lu beli sekarang ntar 10 tahun kemudian lu harganya bisa ber lonjak-lonjak setelah makanya aku udah punya sesuatu aset ya ibarat kata tapi untuk percintaan aja kayak kenapa ya gak ada yang mau sama gue ya padahal asetku ada ya pusing tau semoga di bulan di bulan oktober ini tanggal 1 beliau doi itu terketuk hatinya 3 bulan loh jadinya jatuhnya udah 3 bulan aku ketemu dia 3 bulan aku jalan sama dia semoga ada perubahan bisa lebih baik lagi gitu loh ngetreat akunya karena aku tuh ngetreat dia tuh abis-abisan bukan materi ya ngetreat itu dengan cara kayak aku kan orangnya gemini gemini itu kan orangnya gak mak akrab gemini itu kan orangnya kan bisa menjadi bintang-bintang yang lain jadi sama bintang lain pun tuh akrab gitu loh cepet akunya sedangkan doi introvert sedangkan aku extrovert jadi pas lah orang introvert kalo misalnya ketemu sama aku aku orangnya humori suka ngelawak seneng dia jadinya iya karena lo laki terus kenapa kalo gue laki bentukan gue udah cewek kalo gue laki bentukan gue udah cewek terus kenapa dia mau jalan sama gue ganteng lagi orangnya kayak mana udah puas udah puas kan lo tadi nanya ya udah gue jawab itu udah puas udah lega yaudah kan cuarannya buat gue lo beli kuota mahal-mahal malem-malem malem-malem nonton gue tuh mahal tau tiktok tuh kalo malem-malem nonton live gue tuh mahal tau gak apa-apa lah gue di muncul iya putri nabila gue laki-laki kenapa sih lo iri sama gue gue lagi deket sama cowok ganteng dari tadi kan gue ngomong gue laki-laki yaudah sih apa jangan-jangan lo gak ada yang suka gak laku masa kalah sama gue ya Allah aku aku kalo gemini ini ya kalo udah sejauh mungkin ya targetku kalo udah 6 bulan atau 7 atau 8 bulan kalo beliau masih begitu-begitu aja aku akan ada titik legahnya dan aku pasti bakal akan udahlah kita gak usah dilanjutin lagi lebih baik yaudah kita hadapi masa depan kita masing-masing ya mungkin kamu bisa lebih bahagia sama yang lain karena perhatian-perhatian aku bagi aku bagi kamu kayak gak ada kayak sia-sia aja gitu eh sorry aku bukan tipu orang yang pelet hari gini main pelet-peletan lu punya duit mau ke korea ke bangkok operasi yang cowok aja bisa jadi cantik gitu cewek cowok-cowok normal aja bisa jadi cinta sama gue ya meskipun saat semalem aku tuh udah nunjukin ke dia perubahan aku aku tuh udah gak huru-hara aku udah positif vibes aku udah gak ada kebohongan semuanya aku tunjukin temen-temen aku aku dikenaan sama keluarganya keluarganya juga welcome sama aku gitu tapi gak tau dia ini gimana bisa gak sih bantuin aku guys kasih aku hiburan dong cerita kayak buat aku dimini itu akhirnya gak emang sedih tau kayaknya gitu loh memendam sendiri orang tua udah meninggal kakak-kakakku udah masing-masing sama anaknya cuma aku aset ada sepatu-sepatu brand mewah semua baju-baju brand mewah jam tangan mewah tas mewah kendaraan pun juga mewah eme-emeng tapi gak ada gitu yang nemenin aku aku bersyukur banget sih asafa yang udah ku capai selama ini cuma ya Allah apakah mungkin nanti ada seseorang pangeran di kuda putih gitu loh yang bener-bener sayang sama aku ngapain ke Jerman kan aku udah bilang aku udah gak mau sama orang bule aku terumah sama bule aku udah terumah sama orang bule tau lah sih kalau kalian suka bule yaudah sok sama bule kalau aku udah gak bisa sama orang bule udah kan iya orang Thailand masih oke lah ya yang penting oriental gitu loh Korea apalagi itu the best banget gitu loh putri nabila dia ngatain gue sekarang sabar aduh gimana sih lu ngain gue notice lu ya kemarin kemarin momennya pada saat waktu aku boleh galau sama dia daripada aku nanti bete akhirnya aku memutuskan main ke Kuala Lumpur gak ada angin gak ada apa tiba-tiba aku dipertemukan sama Ice Show Speed tapi bukan tipe aku karena dia bule dan aku juga udah pernah kalian tau kan kejadian aku sama mantan aku yang bule itu ya kan aku udah gak bisa sama bule tau gak kalian pernah nonton gak sih di Netflix judulnya welcome to some day ya itu aku iya kan ada cowok ngelan sama aku ngajakin aku makan ngajakin aku nonton bioskop tapi di hadapan aku bayanganku dia aku kayak rasa kayak enggak ah aku setia sama dia tapi gak tau apa yang dia lakuin dulu santan pas pengetahuan aku karena hati aku udah perempuan guys dokter aku aja udah ngomong kamu kan udah hormon jadi juga kamu udah perempuan sepenuhnya udah perempuan pikiran kamu udah perempuan rasa sensitif kamu udah perempuan gitu loh jadi kamu punya perasaan yang mudah-mudah kayak perempuan banget bahkan melebihi gitu loh lu nyuruguin lu nyuruguin suputar lagu galo menangis lagu disini kejar demen lu ngeliat gua nangis lu ya nih gua poter ya lagu kesukaan gua dan dia lagu yang menyingat hati biar dia lu liat tangisan gua seberapa cintanya gua sama dia itu kan modu kan setelah gua galau gak bisa aku kayak gitu orang itu punya hati kalau gak punya hati namanya dia datang dan dia datang ya dan dia dia luigna 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 ya kan ku bilang aku tuh asli dua orang guys kalo di depan kamera aja aku happy dari kan di belakang rasanya aku menyedihkan tau enggak enggak enak ngomongnya EGP-EGP-EGP susah tau enggak banyak kata kalian kalo kayak gini aku tuh gak bisa kayak untuk kerjaan jadi agak males deh tuh ini aja aku mau ada ini skincare dulu mau endos dulu belum tidur kasih agak sih ya udah bikin aku perhibur dikit dengan bijatan kalian aku tuh lebih seneng kalian lihat aku tau daripada kalian lihat aku galau udah ya udah aduh ya udah jam 1 aku mau endos dulu aku mau pakai skin care dulu sebelum tidur aku mandi cuci muka pakai skin care ss skin udah muka aku gak jirawatan muka sopren bertau hari esok aku cuma bisa berdoa sama Allah ya Allah semoga hari esok ada hari kebahagiaan aku gak akan ada tangisan lagi gitu loh aku cuma pengen bahagia gitu emang banget aku bahagia kayak kalian sepasang-sepasang udah ya makasih ya guys Assalamualaikum Alhamdulillah Iwabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Hanya wasp aku jangan ngangis dil suggestions aku gak kok aku gak sampai segitunya emang aku sampai mau niat pengapain menyakit diri aku enggak enggak tapi cuma masalah kegalauan aku aja kagenis kalian juga udah memberikan aku banyak-banyak istighfar untuk mengasibat nama Allah Allah mahat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum